Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa Membacanya adalah zikir yang paling utama Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga seturunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illa Allah Wuhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalam mutakabbalah Rabbish rahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqadatamin lisani yafqahu qawli Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia dan keniamatan yang telah kita dapatkan Maka hendaknya betul-betul kita bersyukuri keniamatan yang telah diberikan Di antaranya dengan cara berusaha konsisten diatas Kita atan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu bentuknya mungkin adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu Berusaha untuk mempelajari Ayat-ayat Allah Firman-firman Allah Ataupun sabda-sabda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam Para pemirsa sekalian Rahimani Allah Wa iyaikum jami'an Pagi hari ini insya Allah kita lanjutkan Pembahasan terkait Materi matan tuhfatul atfal Yang di pertemuan lalu kita sudah membahas seluruh mukaddimah Seluruh bab mukaddimah yang ada Sampai bab terakhir atau pembahasan terakhir Adalah hal yang berkaitan dengan harapan Harapan beliau penyusun Syekh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala Beliau berharap Agar supaya Apa yang beliau susun ini Daripada matan tuhfatul atfal Bisa bermanfaat bagi Para penuntut ilmu Beliau juga tentu saja berharap Pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diterima juga Diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sisinya Setelah itu beliau melanjutkan Dengan Lafaz atau kalimat Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud Tawi'ini Dalam baik ini beliau Barulah masuk kepada Inti pembahasan Yang ingin disampaikan di dalam Kitab ini Kalau sebelumnya kita Sudah membahas Di baik-baik sebelumnya Waba'adu hadhan nazmulil muridi Finnuni Watanwini wal mududi Jadi Maka Beliau mengatakan Nazm ini Susunan baik-baik syiir Di sini Adalah diperuntukkan Bagi orang-orang yang Ingin mengetahui Finnuni Watanwini wal mududi Diperuntukkan Bagi orang-orang yang Ingin mengetahui Tentang Hukum-hukum Nunsukun Hukum tanwin Sampai dengan Hukum-hukum mad Ada beberapa lagi Selain daripada Tiga yang disebutkan Nunsukun Tanwin Dan mad Ya masih ada pembahasan Beberapa pembahasan yang lain Seperti Hal yang berkaitan dengan Lam Lam fi'il Kemudian Lam Ta'rif Juga ada hal yang berkaitan dengan Idgam Atau Dua huruf yang berdampingan Ada juga hukum Mimsukun Dan lain-lain Maka Pembahasan inti pertama Yang beliau sebutkan adalah Pada bab Hal yang berkaitan dengan Nunsukun Dan tanwin Beliau mengatakan Lin nuni intaskun Walid tanwini Arba'u ahkamin Fakhud tab'ini Jadi Untuk Huruf nun Yang disukunkan Maksudnya adalah Nunsukun Walid tanwin Dan juga Tanwin Dan juga Tanwin Arba'u ahkamin Maka Ada Empat hukum Fakhud tab'ini Maka Ambillah Penjelasanku Jadi Dalam baik ini Baliau Rahimahullahu Ta'ala Ingin menyampaikan Tentang Hal yang berkaitan Dengan Hukum Nunsukun Dan tanwin Bahwa Hukum Nunsukun Dan tanwin Itu Ada empat Maka Ambilah penjelasanku Pelajarilah Apa yang Akan aku Sampaikan Setidaknya Beliau mengatakan Demikian Jadi intinya Dalam baik ini Menyampaikan bahwa Hukum Hukum yang akan Disampaikan Hukum yang akan Disebutkan adalah Yang berkaitan Dengan Nunsukun Berkaitan dengan Nunsukun Dan juga Tanwin Dan Kedua Hal tersebut Nunsukun dan tanwin Dijadikan menjadi Satu hukum Disamakan Disamakan menjadi Hukum yang sama Dan hukumnya Ada empat Berjumlah Empat Nah Dikatakan disini Dalam baik ini Dalam baik yang ke enam ini Membahas tentang Hukum Nunsukun dan tanwin Ketika Bertemu dengan Huruf Hijaiyah Ketika bertemu dengan Huruf Hijaiyah Disini Diberikan keterangan Selain alif Selain Alif Alif Ya tentu saja Jumlahnya ada Empat Hukum Sebagaimana yang Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Aljamzuri Pada Bait selanjutnya Ya Nanti Juga Akan ada Penjelasan Ya Jadi ada Rinciannya juga Yang disebutkan Berjumlah Empat Hukum tersebut Ya Namun Ya disini Dikatakan oleh Penyusun Kitab Syarah ini Ustaz Abdurrahman Fadhali Habibullah Ta'ala Perlu juga Kemudian Untuk Dijelaskan Terlebih dahulu Definisi Daripada Nunsukun Dan Tanwin Serta Persamaan Dan Perbedaan Antara Keduanya Jadi Disini Penyusun Kitab Ingin Mencoba Menerangkan Definisi Daripada Nunsukun Dan juga Tanwin Apa Nunsukun Itu Dan Apa Tanwin Itu Ya Maka Disini Disebutkan Disebutkan Bahwa Nunsukun Adalah Hiyannu Nussakinat Tulkhaliyatu Minal Harakah Althabitat Waslan Wawaqfan Walaftan Warasman Wata'ti Mutawasitatan Wamutaparrifatan Wasliyatan Wazaidatan Jadi Nunsukun Adalah Ini Definisi Daripada Nunsukun Nunsukun Adalah Huruf Yang Atau Huruf Nun Yang Bertanda Sukun Artinya Tidak Berharakat Huruf Nun Yang Bertanda Sukun Kita Fahami Bersama Sebetulnya Namun Perlu Juga Untuk Dijelaskan Huruf Nun Yang Bertanda Sukun Yang Tetap Pada Kondisinya Baik Ketika Wasal Bersambung Maupun Ketika Wakaf Baik Dari Segi Pengucapan Ataupun Penulisan Baik Berada Di Tengah Maupun Di Ujung Kata Sebagai Huruf Nun Sukun Asli Maupun Tambahan Jadi Ada Ada Yang Tambahan Juga Nun Sukun Yang Dimaksud Adalah Hukum Nun Sukun Huruf Nun Yang Bertanda Sukun Huruf Nun Bertanda Sukun Kita Kita Mengetahui Bersama Tapi Nun Sukun Ini Nanti Tanwin Juga disebut Dengan Nun Sukun Jadi Kita Perlu Tahu Perbedaan Antara Kedua Hal Ini Ada Nun Sukun Ada Tanwin Nah Dua-duanya Ini Sebetulnya Sama-sama Nun Sukun Tapi Apa Bedanya Apa Persamaannya Kita Lihat Disini Kalau Nun Sukun Tadi Dia Akan Tetap Pada Kondisinya Tetap Akan Pada Kondisinya Itu Jadi Nun Sukun Sejati Jadi Benar-benar Jadi Nun Sukun Kondisinya Seperti Apapun Baik Ketika Wasal Ataupun Ketika Wakaf Ataupun Ketika Wakaf Baik Dari Segi Pengucapan Dia Akan Selalu Menjadi Nun Sukun Ataupun Secara Penulisan Dia Pasti Akan Menjadi Tetap Nun Sukun Dan Kondisinya Huruf Nun Sukun Ini Bisa Berada Di Ujung Kata Atau Berada Di Pertengahan Sebuah Kata Bisa Jadi Berada Di Pertengahan Sebuah Kata Sebagai Huruf Nun Sukun Ini Tertulis Sebagai Huruf Nunsukun Atau Terucap Sebagai Nunsukun Asli Ataupun Tambahannya Kadang Nunsukun Ini Bukan Huruf Asli Dari Sebuah Kata Kadang Merupakan Sebuah Tambahan Contohnya Misalnya Kata Fa'ala Kalau Dilihat Dari Tasrifan Misalnya Khumasi Gitu In Maka Hamzah Dengan Nun Ini Menjadi Tambahan Menjadi Huruf Tambahan Huruf Tambahan Dari Kata Dasar Fa'ala Nah Nunsukun Kan disini Ada Nunsukun Inilah Yang disebut Dengan Nunsukun Tambahan Jadi Ada Sebagai Huruf Nunsukun Asli Seperti Misalnya An Amtah An Amtah Nah disini Adalah Nunsukun Disini Asli Dihukumi Sebagai Nunsukun Asli Ataupun Ada pun Yang tambahan Seperti Tadi Dikata In Fa'ala Maka Nun disini Adalah Merupakan Tambahan Dari Kata Asli Fa'ala Kurang lebih Seperti Itu Kemudian Disini Ada catatan Terlewat Afwan Untuk Dibait Syair Dikatakan Linnuni Intaskun Walitan Wini Arba'u Ahkamin Arba'u Ahkamin Disitu Dikatakan Dikatatan Kata Arba'u Aslinya Atau Asalnya Adalah Arba'atu Arba'atu Kalau Kita Mengetahui Hukum Adad Dan Ma'adud Maka Faham Disini Kalau Adad Muzakar Maka Ma'adud Muan Nath Begitupun Sebaliknya Disini Juga Diterangkan Karena Kaedah Pada Pembahasan Tentang Adad Dan Ma'adud Adalah Jika Ma'adud Muzakar Maka Adad Harus Muzakar Begitupun Sebaliknya Namun Karena Darurat Syariah Disini Penyesuaian Timbangan Bait Syair Maka Tak Marbutoh Disini Dibuang Ini Kebutuhan Darurat Kebutuhan Darurat Syair Bait Syair Biar Menyesuaikan Dengan Kalimat Yang Ada Kadang Memang Seperti Itu Disesuaikan Tapi Itulah Yang Dimaksud Dengan Nun Sukun Tadi Jadi Definisi Daripada Nun Sukun Adalah Nun Sukun Ini Betul-betul Tertulis Dan Terucap Sebagai Nun Sukun Baik Dia Berada Di Pertengahan Kata Kalau Di Awal Tidak Ada Kalau Di Awal Kata Tidak Ada Maka Dia Pasti Akan Dijumpai Di Tengah Kata Ataupun Di Akhir Sebuah Kata Menjadi Huruf Kata Baik Dia Merupakan Nun Sukun Asli Dalam Sebuah Kata Ya Huruf Asli Sebuah Kata Ataupun Menjadi Tambahan Atau Huruf Tambahan Dalam Sebuah Kata Seperti Yang Tadi Diterangkan Nah Adapun Tanwin Adapun Tanwin Adalah Disebutkan Disini Tanwin Adalah Nun Sakinatun Zaidah Ya Nun Sakinatun Zaidah Talhaqu Akhir Ismi Waslan Tufariquhu Rasman Wawakafan Tanwin Adalah Nun Sukun Tambahan Ya Nun Sakinah Zaidah Nun Sukun Tambahan Yang Terdapat Pada Akhir Ya Terdapat Pada Akhir Sebuah Isim Kata Benda Ya Yang Terucap Sebagai Nun Sukun Namun Tertulis Sebagai Harakat Tanwin Sebagai Harakat Gandah Sebagai Harakat Gandah Yang Terbaca Sebagai Nun Sukun Ketika Diwasal Tapi Ketika Dan Tidak Terbaca Ketika Di Waqaf Ya Jadi Inilah Perbedaan Antara Nun Sukun Dan Tanwin Jadi Kalau Tanwin Itu Adalah Nun Sukun Tambahan Nun Sukun Tambahan Yang Terdapat Pada Akhir Saja Jadi Hanya Dijumpai Di Akhir Kata Dan Tidak Semua Kata Jadi Hanya Di Akhir Sebuah Isim Isim Itu Kata Benda Jadi Tidak Dijumpai Di Fi'il Tanwin Itu Tidak Dijumpai Di Fi'il Jadi Tanda Tanwin Itu Dia Berada Di Akhir Sebuah Isim Akhir Sebuah Kata Dan Katanya Itu Adalah Isim Tidak Dijumpai Di Fi'il Ataupun Di Huruf Kemudian Tanwin Ini Hanya Terbaca Ketika Wasol Saja Hanya Dianggap Ketika Wasol Saja Hanya Dianggap Ketika Wasol Saja Hanya Terbaca Ketika Wasol Saja Ada pun Ketika Dia Diwakafkan Maka Tanwin Itu Tidak Dibaca Entah Dia Betul-betul Menjadi Sukun Kalau Misalnya Fathatain Biasanya Dia Menjadi Madiwad Kalau Diwakafkan Ada pun Ketika Misalnya Dommatain Ataupun Kasratain Dia Biasanya Langsung Menjadi Sukun Ketika Diwakafkan Maka Dari Definisi Inilah Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Persamaan Antara Nun Sukun Dan Tanwin Itu Adalah Disini Disebutkan Sama-sama Bunyinya An An In Un Entah An Entah In Entah Un Ini Sama-sama Sehingga Disamakan Secara Hukum Sehingga Hukumnya Sama Saat Bertemu Dengan Huruf Hijaiyah Dihukumi Sama Karena Memang Secara Bunyi Secara Bacaan Secara Bacaan Dia Dibaca An Atau In Ataupun Un Sehingga Disamakan Secara Hukum Dalam Membaca Al Quranul Karim Bisa Kita Lihat Sebetulnya Disini Perbedaan Antara Nun Sukun Dan Tanwin Bisa Lihat Disitu Di Tabel Bisa Dilihat Di Tabel Di Antara Perbedaannya Adalah Setidaknya Ada Lima Kalau Nun Sukun Itu Adalah Nun Sukun Asli Ataupun Tambahan Bisa Jadi Nun Sukun Asli Huruf Nun Asli Dalam Sebuah Kata Ataupun Tambahan Ataupun Nun Sukun Tambahan Tetap Tertulis Nun Sukun Ataupun Nun Sukun Tambahan Seperti tadi Infa Al Nun Sukun Disitu Disebut Dengan Nun Tambahan Kalau Tanwin Dia Pasti Sudah Dicap Sebagai Nun Sukun Tambahan Bukan Bukan Nun Asli Ini Diancara Perbedaannya Perbedaan Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kalau Nun Sukun Kalau Nun Sukun Kalau Nun Sukun Dia Terucap Dan Tertulis Sebagai Nun Sukun Terucap Tulisannya Dan Terucap Nun Sukun Waqaf Ataupun Ketika Fathat Dia Akan Menjadi Madiwad Ketika Kondisinya Memang Di Waqaf Kemudian Perbedaan Lain Adalah Kalau Nun Sukun Dia Terdapat Pada Isim Fi'il Ataupun Huruf Kita Jumpai Sebagaimana Kalimat Dalam Bahasa Arab Itu Hanya Terdiri Dari Tiga Kosa Kata Yaitu Isim Fi'il Dan Huruf Nah Di setiap Isim Di setiap Fi'il Atau Di Kata Isim Kata Fi'il Ataupun Kata Huruf Disebut Huruf Dalam Bahasa Arab Maka Bisa Dijumpai Nun Sukun Dalam Tiga Kosa Kata Ini Dalam Tiga Kosa Kata Ini Maka Bisa Dijumpai Nun Sukun Sepertinya Dalam Isim Misalnya Tadi Man Siapa Disitu Ada Nun Sukun Fi'il Seperti Misalnya Infa'ala Tadi Itu Sebuah Fi'il Dalam Huruf Seperti Min Misalnya Ini Juga Huruf Maka Nun Sukun Bisa Dijumpai Pada Isim Fi'il Ataupun Dalam Huruf Ada pun Tanwin Hanya Terdapat Pada Isim Saja Terdapat Pada Isim Saja Kemudian Perbedaan Terakhir Adalah Terdapat Di Tengah Atau Ujung Kata Kalau Nun Sukun Bisa Kita Jumpai Dalam Kata Di Pertengahan Di Pertengahan Sebuah Kata Ataupun Di Ujung Kata Di Ujung Kata Tidak Ada Yang Di Awal Kata Tadi Kita Sampaikan Jadi Kalau Nun Sukun Itu Kita Bisa Jumpai Di Pertengahan Kata Ataupun Di Ujung Kata Di Akhir Kata Ada pun Tanwin Hanya Dijumpai Di Ujung Kata Saja Tidak Ada Tanwin Di Pertengahan Sebuah Kata Taib Ini Disebutkan Penjelasan Penjelasan Yang Disebut Sebetulnya Sudah Disampaikan Tadi Sebagaimana Yang Diterangkan Insyaallah Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Untuk Penjelasan Bait-bait Syair Lainnya Atau Hal yang Berkaitan Dengan Hukum Nun Sukun Dan Juga Tanwin Masih Cukup Panjang Sebetulnya Insyaallah Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Baik Syukran Jazakallahu Khairan Wabarakatuh Fik Kepada Al-Sati Yang Telah Menyampaikan Di Sesi Materi Selanjutnya Sebelum Kita Masuk Sesi Selanjutnya Kami Informasikan Kembali Bagi Yang Ingin Ikut Membaca Sorah Al-Muzammil Di Kesempatan Pagi Hari Ini Dapat Menghubungi Interaktif 022 86 86 26 37 Dan Untuk Pertanyaan Dapat Dikirimkan 0811 227 1476 Baik Sebelum Kita Lanjutkan Kita Simak Lebih Dahulu Jedah Berikut Ini Sedekah Di Rumah Kenapa Tidak Kini Hadir Solusi Untuk Sedekah Setiap Hari Di Rumah Atau Tempat Usaha Anda Dengan Program Canceleng YTS Dapatkan Canceleng Gratis Dengan Menghubungi Nomor WhatsApp 0813 1476 Pilih Jenis Canceleng Insya Allah Canceleng Siap Diantar Atau Bisa Diambil Di Kantor YTS Jalan Jurang 64 Bandung Setiap 3 bulan Insya Allah Canceleng Siap Dijemput Dengan Canceleng YTS Bersedekah Jadi Mudah Bersedekah Di Rumah Saja Bagi Bagi Anda Yang Yang Sebelumnya Pernah Memesan Canceleng Tetapi Belum Diantar Oleh Petugas Kami Harap Hubungi Admin Kembali Di Nomor Handphone 0813 11476 Hati-hati Petugas Kami Hanya Menggunakan Atribut Resmi Dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Wa'ala Alihi Wa'ala 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 Ikhwata Al-Islam A'azan Wallah Wa'ayyakum Dimanapun Antum Berada Masih Di Program Tata Quran Tahsin Talak Al-Quran Kami Informasikan Kembali Di Sesi Interaktif Nanti Kami Menggunakan Antum Silahkan Dapat Menghubungi 022 86 86 26 37 Atau Bagi Antum Para Peserta Zoom Silahkan Untuk Memberikan Isyarat Terlebih dahulu Dan Untuk Pertanyaan Silahkan Dapat Antum Kirimkan Melalui Pasang Sikat Atau Whatsapp Ke Nomor 811 227 1476 Baik Langsung Saja Kita Simak Pemaparan Materi Dari Al-Ushad Dan Kami Persilahkan Kembali Kepada Al-Ushad Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Wa'ala Alihi Wassahbihi Wa'ala Amba'at Ya Seperti biasa Di sesi kedua ini Insya Allah Kita Coba Melanjutkan Tilawah Untuk Lanjutan Daripada Surat Al-Muzzammil Surat Al-Muzzammil Di ayat Yang ke-9 Sebelumnya Kita sudah Membaca Di potongan Pertama Sampai Ayat Kedelapan Di Kamis Yang lalu Insya Allah Kita Berlanjut Di Ayat Ke-9 Seperti biasa Silahkan Untuk Memaksimalkan Apa yang Disampaikan Kemudian Tentu saja Mengacu Seperti apa yang Diterangkan Nanti Ada beberapa Catatan Biasanya Silahkan Diperhatikan Kemudian Dipraktikan Semaksimal Mungkin Nah Langsung Aja Tanpa Mic Rambul Al-Mashriq Wal-Maghrib La Ilaha Illah Hua Fat Takhiz Hu Wakila Nah Disitu Diperhatikan Rabbul Masyriq Huruf Kaf Ketika Bertanda Kasroh Kadang Luput Betul-betul Untuk Mengucapkan Kaf Atau Cenderung Menjadi Kaf Cenderung Menjadi Kaf Maka Perhatikan Makhraj Daripada Huruf Kaf Kemudian Wal-Maghribi Magribi Magribi Disini Huruf Gain Memang Ditebalkan Tapi Jangan Sampai Kemudian Mempengaruhi Tipisnya Huruf Mim Mok Mok Enggak Wal-Maghribi Ma Fathah Fathahkan Dengan Sempurna Pada Huruf Mim Kemudian Fathah Khidh Huwak Kila Huruf Zal Sering Kita Ingatkan Untuk Mengeluarkan Lidahnya Sedikit Saja Az Az Izz Uzz Fathah Khidh Huwak Kila Keluarkan Suaranya Juga Alirkan Suaranya Fathah Khidh Huwak Kila Kemudian Yang terakhir Lagi-lagi Kita ingatkan Diakhiri Dengan Mad'iwab Wakila Yang kadarnya Hanya Dua Harakat Saja Jangan Lebih Daripada Dua Harakat Silahkan Dimaksimalkan Sekali lagi Rabbul Mashriq Wal Maghrib La Ilaha Illaha Fathah Hidh Huwak Kila Rabbul Al-Mashriq Wal La Ilaha Fathah Huwak Kila Wasbir Ala Ma Ya Kuluna Wah Juruhum Hajran Jamila Sama Dikata Wasbir Wasbir Ini juga Jangan dibiarkan Sebetulnya Di depan Was Jangan jadi W Fathahkan dulu W W W Dibuka dulu Baru masuk ke Sad Jangan menjadi Was Tapi Wasbir Wa Wasbir Dibuka Wasbir Alam Wasbir Alam Ya Kuluna Wah Juruhum Hajran Jamila Wa Zarni Wal Mukadzibin Ulin Na'amati Wama Hil Hum Qalila Di sini ada Kata Wadharuni Wal Mukadzibin Ulin Na'amah Ya Di situ Uli Kata Uli Ya Di atas Huruf Wau Bukan Sukun Ya Di atas Huruf Wau Bukan Sukun Ya Di situ Tapi Sifrun Mustadir Sifrun Mustadir Artinya Jadi Tanda Tanda Bulat Tanda Bulat Yang Menunjukkan Bahwa Huruf Yang ada Di bawahnya Tidak Dianggap Sehingga Huruf Wau Di sini Tidak Menjadi Huruf Mad Tidak Menjadi Huruf Mad Dan Tidak Dibaca Jadi Dibaca Ulin Na'amah Tidak Dipanjangkan Ulin Wazarni Walmukadzibin Ulin Na'amati Wamahhil Hum Qalila Innaladayna Ankalen Wajaheem Wa ta'aman Zaghussatin Wa Wa ta'aman Zaghussatin Wa Azaaban Alima Wa ta'aman Wa ta'aman Zaghussatin Wa Azaban Alima Ta'aman Ta'aman Jangan sampai terkecoh Ada hamzah Ada a'in Juga Banyak a'in Jadi Ada a'in Ada hamzah Diperhatikan pengucapannya Wa ta'aman Wa ta'aman Zaghussatin Wa Azaaban Alima Wa ta'aman Zaghussatin Wa Azaaban Alima Yawma Yawma Tarjufu Al-Ardu Waljibalu Wa Kanatil Jibalu Kathiban Mahila Yawma Tarjufu Al-Ardu Waljibalu Wa Kanatil Jibalu Kathiban Mahila Ya Di sini Yawma Ta' Sama Kita ingatkan lagi Si huruf Yang tebal Jangan mempengaruhi huruf Tipis sebelumnya Ataupun setelahnya Tarjufu Tarjufu Jangan menjadi Tor 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 Ini kadang Tidak disadari Pengucapan semacam ini Kita peringatkan Sekali lagi Maksimalkan Yawma Tarjufu Al-Ardu Waljibalu Wakanatil Jibalu Kathiban Mahila Taib Sekiranya cukup ya Sampai Ayat ke-14 Insya Allah Berikutnya kita lanjutkan Seperti biasa Kita coba Baca Sekali lagi Untuk pemantapan Silahkan Dimaksimalkan Setelah itu Baru Kita Terima setoran Dari Para pendengar Atau para pemirsa Sekalian Silahkan Silahkan Dimaksimalkan Untuk Praktek Yang terakhir A'udhu A'udhu Al-Fatihah 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 Baca Al-Fatihah 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 Inna ladayna ankalan wajahimah Inna ladayna ankalan wajahimah Wa ta'aman za gussatin wa'azaaban alimah Wa ta'aman za gussatin wa'azaaban alimah Yawma tarujuful ardu wal jibalu Wa kanatil jibalu kathiban mahiila Baik Demikian kurang lebih ya tilawah Dari potongan surat al-muzzamil Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya Kemudian kita coba terima setoran dari para pendengar Atau para pemirsa ataupun peserta yang hadir di studio Baik na'am ustad Ikhukat al-salam a'azan wa'allahu wa'ayyakum Kita masuk ke sesi tilawah Kami informasikan kembali Silahkan bagi yang ingin menyatarkan bacaannya di surat al-muzzamil ini Dapat menghubungi 022-86862637 Atau bagi antum para peserta zoom Silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu Tapi untuk yang pertama kami berikan kesempatan untuk peserta zoom terlebih dahulu Silahkan ada Kang A'atna Ahlan wa sahlan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Fan diulang Al-Fan diulang Rambul masyriq wal maghribi La ilaha illahu wa fattakhidhu wakila Ya bas Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jameela Wajaruni wal mukadzibina ulil na'amati Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Inna ladayna Wajaruni wa rahmatullahi wa barakatuh Da' Kata kh shovels Adham, wajaruni wa rahmatullahi wa barakatuh wa lahmatullahi wa barakatuhá Ya, siap. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik waktu. Barakallahu. Barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik syukran. Jazakallah. Wabarakallahu. Kepada Kak Atnam. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi yang ingin berinteraktif melalui telepon dapat menghubungi 022-8686-2637. Dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Silahkan ada Pak Dadat Sujad Mika. Nah, ahlan wa sahalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihwal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquruna wahjuruhum hajran jamin. Afwan diulangi, Fadadat. Wasbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihwal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wabarakatuh. Al-Fatihwal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wabarakatuh. Cuba diulangi. Al-Fatihwal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wabarakatuh. Al-Fatihwal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wabarakatuh. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wabarakatuh. Al-Fatihwal 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 maghribi la wabarakatuh. Al-Fatihwal maghribi la ilaha illa huwa fat-takhidhu wabarakatuh. Alima Yawma tarjuful Ardu wal jibalu Wakanatil jibalu Kathiban Mahila Ya bas, syukuran Nah syukuran Nah Baik sebelum kita tutup Perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini Kami berikan kepada Al-Usad untuk menyampaikan ikhtidam terlebih dahulu Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'at Ya kepada para Hadirin ataupun para pemirsa sekalian Rahimani allahu wa iya'kum Jami'an Ya Mungkin sering ya Yang pertama mungkin perlu disampaikan juga Mengingatkan untuk Tentu saja memperbanyak Tilawah seperti biasa Karena memang kita menargetkan Ya diantara target kita adalah Ya Me Apa Berusaha meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Quran kita Ya Mau tidak mau harus Memperbanyak tilawah Mau tidak mau harus Memperbanyak tilawah Kemudian setiap tilawah yang dilakukan Silahkan dimaksimalkan Sesuai dengan Kadar pengetahuan Kadar keilmuan kita Terkait bagaimana praktek Membaca Al-Quran ul-Karim itu sendiri Kemudian Yang kedua Juga Sering juga kita sampaikan Terkait bahwa Untuk mempelajari Al-Quran ini Memang butuh Waktu yang Sengaja disisihkan Sengaja Menyempatkan Waktu Sengaja Menentukan Waktu Untuk kemudian kita Belajar di waktu tersebut Kemudian berusaha Konsisten Berusaha konsisten Komitmen dengan Apa yang telah kita Putuskan tersebut Misalnya kita menentukan Waktu setiap Maghrib Setiap Ba'da zuhur Misalnya Atau sebelum zuhur Satu jam Atau Ba'da isyah Sampai tidur Misalnya Kita Harus betul-betul Komitmen Apapun tantangannya Selagi masih Memungkinkan Untuk kita lakukan Maka silahkan Dilakukan Kemudian yang Ketiga Yang ketiga Mungkin ini Juga Yang perlu diingatkan Adalah Tentang Menjaga Adab Menjaga Adab Ketika kita Mempelajari Al-Quranul Karim Tidak terkecuali Sebetulnya Secara umum Mempelajari Ilmu-ilmu Syar'i yang lain Betul-betul Kita perlu Untuk menjaga Adab Memang mungkin Di sebagian Kondisi Kadang kita Belajar via Youtube Kadang kita Belajar via Video Atau bahkan Via Voice note Hanya sekedar Suara Saja Maka Yang perlu Yang mungkin Perlu untuk Disampaikan adalah Silahkan menjaga Adab-adabnya Disesuaikan Adab-adab Seperti apa Yang harus Dilakukan Harus ditunaikan Bagaimana kita Cara mengukur Adab kita Sesuai Atau tidak Ya Coba pikirkan Oleh kita semua Bahwa Apa yang sedang Kita Apa yang sedang Kita pelajari Apa yang Berada di hadapan Kita ini adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang ada di hadapan Kita ini adalah Sabda Rasul Alayhi Salatu Yang merupakan Wahyu terbaik Maka Kira-kira Bagaimana Sikap kita Dalam Menghadapi Dalam berhadapan Dengan Wahyu terbaik Dalam berhadapan Dengan Muajizat terbaik Sepanjang masa Itu Al-Quran Dan juga Hadith Rasul Alayhi Salatu Maka perlu kita Untuk menjaga Meskipun Hanya sekedar Via video Saja Tidak kita Dengan Celana pendek Kawas oblong Kemudian Sambil santai-santai Ini Adabnya Saya kira Mempengaruhi Dari segi Keberkahan juga Sangat-sangat Mempengaruhi Dari situ Kita bisa Melihat Bagaimana Penghargaan Bagaimana Nilai Dari apa Yang disampaikan Dari pelajaran-pelajaran Tersebut Oleh kita sendiri Kita Menghargainya Seperti apa Adab kita Seperti apa Kepada Apa yang Sedang kita Pelajari Ini bisa terlihat Maka Perlu juga Selain kita Mengetahui Apa yang disampaikan Berupa Firman-firman Allah Sabda-sabda Rasul Alayhi Salatu Wasalam Maka Yang perlu juga Kita perhatikan Adab kita Adab kita Dalam Menghadapi Adab kita Dalam Berhadapan Adab kita Ketika berhadapan Dengan apa yang disampaikan Dari Orang-orang Yang sedang Mengajarkan Kita ilmu tersebut Maka kita Perlu untuk Betul-betul Beradab Di hadapan Firman Allah Beradab Di hadapan Sabda Rasul Alayhi Salatu Wasalam Sehingga Benar-benar Apa yang disampaikan Selain menjadi ilmu Juga menjadi Keberkahan Bagi kita semua Tidak hanya dari ilmunya saja Tapi Dari adab Yang kita lakukan Dari adab Apa Dari Sikap Yang kita berikan Ketika Berproses Mendapatkan ilmu tersebut Maka InsyaAllah Dari sini pun Kita masih tetap Mendapatkan Suatu Keberkahan Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian mungkin Yang bisa disampaikan Wallahu Ta'ala A'la Wa'alam Wa Sala'allahu A'la Nabi Al-Hamad Wa'ala Al-Ali Wa Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Alhamdulillah Rabbil Al-Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Membacanya adalah Zikir yang paling utama Membacanya menjadi Sebab turunnya para malaikat Dan juga Turunnya rahmat Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran Selamat menikmati